Halo teman-teman Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Abang Juz di channel Gebang Gidiu Pada video saya kali ini saya akan berbagi cara menggunakan ARIA 2 di OpenWRT Nah jika teman-teman belum tahu apa itu ARIA 2 ARIA 2 ini sebagai mesin downloader Seperti kalau kita menggunakan Windows ya teman-teman Itu ada yang namanya aplikasi IDM Nah tapi di OpenWRT itu namanya ARIA 2 teman-teman Enaknya kita menggunakan mesin downloader di OpenWRT yaitu ARIA 2 Ketika teman-teman download ya Lalu PC atau laptop ataupun Android teman-teman itu dimatiin Itu akan otomatis jalan terus teman-teman Walaupun ya perangkat yang teman-teman gunakan itu keadaan mati Lebih jelasnya kita langsung praktek saja teman-teman ya Nah untuk perangkat OpenWRT yang saya gunakan ya teman-teman itu Saya menggunakan Raspberry Pi yang 4 ya model B Sebenarnya ini untuk OpenWRT sama saja kok ya Untuk OpenWRT device-nya sama saja yang terpenting adalah firmware-nya Mau yang pakai Rere lalu ada HelmiWRT ataupun Fullstone itu sama saja teman-teman Ya tapi saya menggunakan HelmiWRT OS ini karena sudah terinstall jadi kita tinggal pakai saja Tidak perlu ribet install satu persatu untuk paket atau ARIA 2 nya teman-teman Walaupun teman-teman menggunakan firmware-nya Rere ya Saya rasa sama saja teman-teman seperti firmware HelmiWRT OS ini sudah terinstall Oke kalau sudah kita lanjut di bagian sini teman-teman Kalau teman-teman menggunakan HelmiWRT OS adanya di bagian NAS disini teman-teman NAS ya lalu cari nih ARIA 2 setting teman-teman Nah ini ada OpenWeb UI ARIA 2 dan OpenARIA NG Oke nah kita checklist dulu teman-teman Kita centang ya untuk mengaktifkan ya Lalu save Nah saya ini sudah aktif ya Kita tinggal open saja Nah untuk ARIA 2 ya teman-teman Web UI ARIA 2 itu seperti ini untuk tampilannya Sedangkan untuk OpenARIA NG itu tampilannya seperti ini Ini sama saja teman-teman untuk fiturnya ya Tapi saya lebih suka yang ini teman-teman Oke kalau sudah ke Open seperti ini Ya teman-teman ini sebenarnya teman-teman bisa tinggal setting ya Disini ada fill lokasinya Nanti kalau fillnya ke download itu ada letaknya di bagian MNT SDA 1 seperti ini Ya dan yang lainnya abaikan saja Oke nah sekarang kita akan coba download ya teman-teman Caranya teman-teman tapi ingat ya untuk semua fill itu support Tapi ada tapinya teman-teman tidak semua website itu bisa untuk di download teman-teman Seperti Google Drift ya itu belum bisa Yang saya tahu ya oke kita coba yang ini saja Kita misalkan mau download Linux ya Seperti teman-teman ketahui ya untuk Linux itu untuk OSnya besar ya Kita ke sini lalu di bagian download Nah teman-teman untuk download ya biasanya kalau tanpa ARIA 2 itu kita langsung klik download saja seperti ini Ya klik download lalu Di sini teman-teman akan langsung redirect ya Redirect seperti ini Nih ya biasanya seperti ini teman-teman Kalau tanpa OpenWRT Jadi kalaupun PC atau laptop yang teman-teman gunakan itu mati ya maka downloadnya akan berhenti Beda banget kalau kita menggunakan OpenWRT ARIA 2 Jadi teman-teman tinggal seperti ini copy ya lalu copy teman-teman copy link Nah copy link lalu paste di sini teman-teman di klik new lalu paste Nah seperti ini lalu klik download Nah maka akan otomatis nih teman-teman ya Akan otomatis download seperti ini ya Seperti ini Jadi kalaupun ini di close teman-teman Itu akan terus berjalan Apalagi untuk laptop atau PC saya ini dimatiin Itu tetap jalan teman-teman Contoh ya kita buka di Android nih misalkan ya Ini saya pakai simulator Nah kita buka IPnya teman-teman Kita buka IPnya Nah di sini ya sudah kebuka IPnya Lalu kita masuk lagi ke sini teman-teman Ke NAS lagi ya Lalu area 2 Lalu open area NG Ini tetap akan jalan teman-teman Seperti itu ya enak banget Seperti itu teman-teman Untuk cara menggunakan area 2 NG ya Ataupun fiturnya yang ada di area 2 NG Nah kalau fiturnya sudah di download ya Sudah selesai teman-teman Nah kalau fiturnya besar Teman-teman bisa ditinggal tidur ya Oke kalau sudah selesai untuk fiturnya Misalkan sudah selesai nih downloadnya Itu teman-teman bisa lihat ya Bisa lihat di bagian sini Untuk tata letaknya Atau fiturnya Itu ada di MNT SDA 1 ya Caranya teman-teman Kalau teman-teman pengguna laptop ya Itu bisa ke VILG Lalu open ya Disini 192.168.1.1 Lalu root Passwordnya root Ininya 22 Lalu quick open Lalu kita masuk nih teman-teman Untuk download hasil yang kita download tadi Caranya disini Lalu MMT Lalu SDA Nah teman-teman Ini ya Ada Linux ya Ini sedang download ya teman-teman Sedangkan yang ini sudah selesai nih Ya Kalau teman-teman mau download ya Teman-teman tinggal seperti ini saja Klik kanan Lalu klik download Sudah selesai teman-teman Ini sudah download ya Tinggal kita transfer saja ke lokal kita teman-teman Bukan di open WRT nya Tapi ingat teman-teman ya Karena Ini butuh penyimpanan yang besar ya Misalkan mau download yang ber GBGB Jadi teman-teman harus membuat Apa ya namanya Partisi ya Partisi baru di SD Card nya Contoh ya Disini saya menggunakan SD Card yang 32 GB teman-teman Ya Menggunakan SD Card 32 GB Kalau kita flashing ke open WRT Maka disini teman-teman Kita lihat di bagian sistem lalu software Maka ini akan terbacanya 2 GB saja Ya Berapapun ya SD Card teman-teman Untuk OS open WRT nya Kalau sudah di flashing itu Maka akan terbaca 2 GB saja Nah supaya bisa Kebaca semua Ya Atau membuat partisinya Teman-teman Tinggal cek di video saya sebelumnya Membuat partisi ya Atau resi J Open WRT Ini tanpa harus menggunakan Linux Atau Ubuntu ya Yang penting teman-teman punya Windows Itu bisa Ya Silahkan cek saja di video saya sebelumnya Atau nanti saya sediakan Untuk link tutorial membuat partisi Atau resi J Open WRT nya Teman-teman bisa cek di deskripsi video ini Nah Kalau sudah teman-teman ya Kalau sudah membuat partisi Itu teman-teman wajib nih Mont point ya Supaya partisi yang kita Atur tadi Atau kita membuat partisi itu Terbaca di Open WRT nya Seperti itu Teman-teman tinggal Klik bagian sini teman-teman Klik bagian edit ya Ini X4 ya Ini partisinya teman-teman Klik edit Lalu ini di enable saja Atau nanti Teman-teman bisa cek di deskripsi video ini Ya Untuk tutorial membuat partisinya Lengkap kok Ya Nah seperti itu ya teman-teman Untuk cara menggunakan area 2NG Di Open WRT Dan Manfaatnya Oke mungkin itu saja teman-teman Video saya kali ini Semoga video ini ada manfaatnya Dan jangan lupa Untuk klik like Comment dan subscribe Bye bye